Dalam konflik yang berkecamuk antara Israel dan Palestina, Pakistan telah mengambil beberapa tindakan dan sikap tegas. Pakistan telah secara aktif mendukung Palestina dalam konflik ini. Pemerintah Pakistan telah mendesak komunitas internasional untuk meredakan ketegangan dan mengambil tindakan untuk melindungi warga Palestina. Masyarakat Pakistan juga telah menunjukkan solidaritas dengan Palestina melalui demonstrasi dan protes. Mereka mengecam serangan Israel terhadap warga Palestina dan menuntut keadilan bagi mereka. Pakistan juga telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terkena dampak konflik. Mereka telah mengirimkan bantuan medis dan kemanusiaan untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina. Ternyata langkah tersebut masih belum cukup. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Pakistan, mari kita bahas sedikit mengenai negara ini. Presiden Pakistan mendesak komunitas internasional untuk meredakan ketegangan Palestina. Sementara itu, peretas Pakistan berhasil melumpuhkan situs-situs Israel. Kelompok peretas ini berkolaborasi dengan peretas Maroko dan Bangladesh. Alasannya jelas, Pakistan telah lama menolak Israel sebagai negara berdaulat dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya. Nama resmi Pakistan adalah Republik Islam Pakistan, sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dengan sejarah dan budaya yang kaya. Di bawah ini adalah informasi tambahan tentang Pakistan, ibu kota, dan kota-kota besar. Ibu kotanya adalah Islamabad. Kota-kota besar lainnya adalah Karachi, Lahore, dan Peshawar. Bahasa resminya adalah bahasa Urdu, meskipun bahasa Inggris juga umum digunakan di tingkat pemerintahan dan bisnis. Agama Islam adalah agama mayoritas dengan mayoritas sunni. Minoritas termasuk Syiah, Kristen, Hindu, dan Sikh. Mengenai sejarah, negara ini merdeka dari India-Britania pada tahun 1947. Pemisahan ini dikenal sebagai Partisi India dan menghasilkan pembentukan Pakistan sebagai negara bagi umat Islam. Pemerintahan Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Ekonomi Pakistan didasarkan pada pertanian, industri, dan jasa. Negara ini memiliki sektor manufaktur yang kuat dan merupakan salah satu eksportir tekstil terkemuka di dunia. Masalah keamanan, Pakistan memiliki sejarah konflik dengan negara-negara tetangganya, terutama India, termasuk sengketa wilayah di Kashmir. Kontra terorisme dan ketegangan di masa lalu dengan AS juga merupakan bagian dari dinamika keamanan Pakistan. Pakistan memiliki salah satu kekuatan militer terkuat di dunia dengan kehadiran yang signifikan di darat, laut, dan udara. Pakistan juga memiliki senjata nuklir dan merupakan salah satu negara di dunia muslim yang memiliki senjata nuklir. Di sisi lain bagaimanapun juga, Pakistan adalah negara yang memiliki sejarah yang tidak mulus dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa lalu. Mengingat bahwa negara ini merupakan kekuatan militer terkuat di seluruh semenanjung Timur Tengah dan negara terkuat di dunia muslim, melalui Arab Saudi dan Turki, suara Pakistan dalam situasi geopolitik global menjadi sangat penting. Hidup dalam pergolakan konflik, Pakistan tidak pernah rukun dengan negara tetangganya India. Pakistan membangun kemampuan militernya setiap tahun. Bahkan, Pakistan mengancam India dengan rudal Sahintri yang dapat menyerang pada jarak hingga 2.750 km. Lima kota besar di India dapat diserang secara bersamaan. Pakistan juga memerintahkan deportasi 1,7 juta migran Afganistan. Taliban tidak ragu-ragu. Kekuatan militer Pakistan bukanlah isapan jempol belaka. Dan Pakistan cukup kuat untuk menentukan keamanannya sendiri. Berikut adalah gambaran lengkapnya tahun ini. Berdasarkan indeks kekuatan militer global, kekuatan militer Pakistan telah berhasil naik peringkat dari posisi ke-9 ke posisi ke-3 dari 145 negara. Banyak ahli militer yang mengambil tindakan pencegahan jika konflik dengan India meledak. Pakistan terus memperkuat militernya karena khawatir dikelilingi oleh negara-negara yang lebih kuat, seperti China, nomor 3, Rusia, nomor 2, Iran, nomor 17, dan tentu saja India, dan tentu saja India, nomor 4. Pakistan sedang mengupayakan berbagai cara untuk memperkuat militernya, bahkan jika mereka harus meminjam sebanyak 110 miliar dolar atau sekitar 1.500 triliun dari luar negeri. Dengan total populasi 242 juta jiwa, Pakistan memiliki total 700 ribu personel, termasuk 654 ribu personel militer aktif dan 550 ribu personel militer cadangan. Ini termasuk 131 ribu di Angkatan Darat, 54.400 di Angkatan Laut, dan 80 ribu di Angkatan Udara. Tahun ini, pemerintah Pakistan mengalokasikan 7,5 miliar dolar atau 115 triliun untuk anggaran militer. Dibandingkan dengan Indonesia, anggaran tersebut masih lebih besar, yaitu 134 triliun, khusus untuk Angkatan Darat. Pakistan memiliki 3.742 tank, 77 ribu kendaraan lapis baja, 12.225 senjata serbu, 3.345 senjata penarik, dan 1.838 peluncur roket. Pakistan juga dikenal sebagai satu-satunya negara di dunia muslim yang memiliki senjata nuklir. Program nuklirnya telah direncanakan sejak tahun 1960-an. Pakistan mengirimkan utusan terbaiknya untuk pelatihan nuklir dan menerima reaktor riset dari AS. Kemudian, pada tahun 1998, Pakistan melakukan uji coba nuklir di Balokistan, dua minggu setelah India meledakan senjata nuklirnya. Pakistan yang kalah dalam uji coba tersebut segera memproduksi 5 senjata nuklir eksperimental. Saat ini, Pakistan diperkirakan memiliki sekitar 120 senjata nuklir, lebih banyak dari India atau Israel. Namun, sejak awal mereka secara terbuka menyatakan bahwa senjata nuklir mereka hanya untuk tujuan pertahanan. Mari kita beralih ke Angkatan Laut. Perlindungan oleh militer tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga di laut, yang merupakan salah satu perbatasan utama antar negara dan bahkan dapat menjadi titik masuk untuk serangan musuh. Dibandingkan dengan Angkatan Darat, armada Angkatan Laut Pakistan tergolong kecil. Hanya ada 11 kapal induk tanpa kapal pengangkut helikopter. Pakistan hanya memiliki dua kapal perusak, enam fregat, dua korvet, sembilan kapal selam, empat puluh delapan kapal patroli, dan kapal penyapu ranjau. Mari kita beralih ke Angkatan Udara Pakistan, PAF. PAF memiliki total 1,413 pesawat tempur, termasuk 90 pesawat tempur, 236 pesawat tempur, 322 helikopter, 59 pesawat angkut, 550 pesawat latih, 25 pesawat misi khusus, dan 4 kapal tanker. Pada tahun 2022, PAF juga dilaporkan telah menyelesaikan pelatihan untuk mengoperasikan pesawat tak berawak akinci dari Turki. Drone tempur ini menarik perhatian global karena kinerjanya yang luar biasa di Ukraina. Drone ini memiliki kemampuan jangkauan sekitar 2,000 km dan dapat terbang melintasi 3 negara dalam waktu 5 jam. Angkatan Udara Pakistan juga memiliki JF-17 Thunder, 10 Chengdu-7, 180 pesawat latih Hongdu-JL-8, 16 Fighting Falcon, 85 pesawat latih Cessnati-37 yang dibuat bersama dengan Tiongkok. Sebagai satu-satunya negara muslim dengan militer terkuat, kekuatan Pakistan ditakuti oleh negara-negara lain. Akankah Pakistan bergerak untuk lebih jauh lagi untuk Palestina? Silakan bagikan pendapat Anda di bawah video ini.